Shalom, selamat pagi anak-anak Kretuan Apa kabarnya hari ini? Untuk pembelajaran agama di semester genap ini Anak-anak akan belajar bersama Miss Penny Salam kenal dan salam sehat selalu untuk kita semua Mari anak-anak hebat Kita akan berdoa terlebih dahulu Sebelum memulai pembelajaran Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih buat anugerahmu dalam set kehidupan kami Meskipun di tengah pandemi seperti ini Tuhan terus melindungi dan menjagai kami Sebentar lagi kami mau belajar Tuhan berkati pembelajaran kami Dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya Kami bersyukur, haleluya, amin Wah anak-anak, hari ini kita mau membahas tentang Jujur itu menyenangkan Di pembelajaran 8, pertemuan pertama Di dalam kitab Matius 5 ayat 37 Berbunyi Jika ya, hendaklah kamu katakan ya Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat Ayat firman Tuhan ini anak-anak mengajarkan kita untuk berkata Jujur atau berkata sesungguhnya dari setiap apa yang kita lakukan dan alami Apa itu jujur? Jujur adalah ketika kita mengatakan kebenaran Bersikap sesuai kebenaran Jika ya, katakan ya Jika tidak, katakan tidak Mengapa kita harus jujur? Karena Tuhan ingin kita jujur Tuhan mengasihi kita Kita juga harus mengasihi sesama Kalau kita berbohong Berarti kita tidak mengasihi Jujur adalah tanda kasih Oleh karena itu, kita harus jujur Orang-orang yang selalu berkata jujur Dikasihi oleh Allah Karena ia mengikuti teladannya Tuhan Yang selalu berkata jujur kepada siapapun Mari anak-anak kita saksikan video berikut ini Kenapa, Kaleb? Tidak Kaleb, kamu tahu kenapa Yihua mau kita jujur? Kalau kita jujur Kita seperti buat jembatan ke teman kita Kalau kamu bohong Temanmu tidak percaya kamu lagi Dan mungkin tidak mau berteman denganmu Tapi, Pak Kalau cuma bohong sedikit Sedikit atau banyak Itu tetap saja bohong Sekali kamu bohong Kamu akan bohong lagi Dan itu tidak baik Kamu ingat siapa yang pertama kali berbohong? Setan? Benar Tapi kalau Yesus Pernah tidak dia bohong? Kamu mau jadi seperti siapa? Aku mau seperti Yesus Bagus, Kaleb Jadi, tadi kenapa? Fasnya pecah Aku tidak sengaja Saatku tabrak fasnya Makasih kamu sudah jujur Kalau ada yang seperti ini lagi Kamu akan bagaimana? Aku akan jujur Aku mau minta maaf sama Mama juga Bagus, Kaleb Ayo kita cari Mama Lalu kita bersihkan ini sama-sama Wah, Kaleb Menyenangkan Contoh sikap jujur adalah Berkata sesuai kebenaran Tidak menyontek saat ulangan Bila diberi uang persembahan Gunakan dengan benar Mengembalikan barang yang dipinjam Tepat waktu Tidak mencuri Dan ketika bermain Tidak curang Dan masih banyak juga Contoh-contoh sikap jujur Yang lainnya ya anak-anak Ayo Latihlah dirimu Untuk selalu berbuat Dan berkata jujur Di setiap hari Untuk tugas anak-anak adalah Mengucapkan Aku anak yang jujur Aku dikasihi Tuhan dan sesama Aku Hebat Di video Kemudian Dikirim ke Miss Penny ya Semangat anak-anak hebat Baiklah Sampai disini dulu Perjumpaan kita Pada pembelajaran video Kali ini Sampai berjumpa lagi Di pembelajaran video Berikutnya Tuhan Yesus Memberkati kita semua Shalom Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih.